Jadi nanti aku akan ngenalin salah satu temen saya, dia ini founder dari Resonation. Dia salah seorang apa ya, boleh dibilang penggerak Women Empower, namanya Nina. You should meet her. Nina ini... Oh udah kenal, so you know each other already? Ya, apa kabar. It makes my life easier deh kalau gitu. Hai apa kabar, Nin? Hai, hai. Dari tadi ngobrol sama Vanessa, seru sekali tentang business, tentang co-working space. Oke jadi tadi udah tentang apa ya, the idea of making this business, terus how to survive in this business. Nah sekarang bicara soal, boleh dibilang kan you both... Oh, saya kenalkan terlebih dahulu Nina, ini adalah the founder of Resonation. Ini adalah suatu movement Women Empowerment. Oke, mungkin bisa ceritain sedikit lagi, Nin. Tentang that gitu. Sebenarnya sih, idenya waktu aku mau bikin Resonation itu, aku punya akses ke banyak banget pemimpin perempuan yang hebat-hebat, termasuk Vanessa. You both are great. Perempuan-perempuan hebat. Aku belajar dari both of you too, a lot. Jadi aku mikirnya kayak gimana ya, supaya lebih banyak perempuan bisa belajar gitu. Dari Vanessa, dari banyak banget perempuan-perempuan yang lain yang juga hebat. Jadi makanya aku bikin Resonation, it's a movement, it's an event juga. Dimana orang-orang yang dateng atau attendees yang dateng ke seminar kita ini gitu, bisa ketemu sama perempuan-perempuan hebat dan di mentor selama sekitar 2 jam. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti itu ya, jadi empowering women. Nah, boleh dibilang empowering women dari apa namanya kegiatannya Resonation dan juga dari your business. So, gimana nih kalian berdua meng-empower other women gitu dengan caranya masing-masing? Mungkin tadi sudah dijelaskan, maybe first? Atau Nina dulu? Nina dulu deh. What do you do? Basically. Boleh dibilang kan kalian berdua nih penggerak women empowerment? Ya, sebenarnya sih mungkin kalau dalam bentuk Resonation gitu, itu dia sih. Jadi kayak aku mempertemukan lebih banyak perempuan untuk ketemu sama perempuan-perempuan yang hebat. Kita bisa banyak belajar, kita bisa banyak tanya, terutama kita perempuan ini kan self-doubtnya juga lumayan tinggi. Terus kadang-kadang kita juga kind of bit, apa ya, a bit too hard on ourselves sometimes. I agree. Ya kan, we are very critical juga sama diri sendiri juga. Jadi aku berpikir pasti ada banget orang-orang di luar sana yang ngalamin hal yang sama, yang kita bisa belajar, kita bisa tanya. Jadi mungkin dari sisi aku, peran aku, ya aku mempertemukan lebih banyak perempuan supaya belajar sama yang udah pernah menjalani, yang udah pernah mengalami, supaya kita mungkin bisa achieve our dreams or whatever it is yang kita ingin capai. Ya nggak harus dalam hal pekerjaan, tapi segala hal yang ingin kita capai dengan belajar dari pengalaman lain. Oke, ini dari sisinya Nina. Kalau dari sisinya Vanessa, untuk mengempower perempuan lain, gimana caranya lewat pekerjaan yang kamu lakukan? Untungnya sih memang dari platform yang kita bentuk di GoWork, itu kita membantu untuk mengintegrasi. Ya nggak hanya perempuan aja, perempuan laki-laki, company, untuk bagaimana caranya mereka bisa menjadi bagian dari suatu komunitas. Baik itu komunitas bisnis, komunitas arts and crafts, komunitas apapun lah yang mereka tertarik ya di bidangnya. So, what we do is, kita di satu lokasi itu biasanya ada banyak perusahaan yang bekerja bersama-sama. Kalau zaman dulu kita ngantor, ya udah di satu kantor itu ya satu perusahaan. Namun dengan berkembangnya teknologi, kita bisa kerja dimanapun, kerja kapanpun, informasi bisa tersedia kapanpun dan dimana aja. Jadi kenapa kok kita tidak membuat suatu platform dimana mereka tuh memang ada wadahnya untuk bertukar pikiran di tempat kerja. Which is the place where we spend most of our waking hours. Lewat members engagement, lewat tadi yang saya sampaikan aktivitas, workshop-workshop, learning, dan sharing. Seperti contoh kayak sekarang ini. Jadi I really love to share my stories. Karena aku juga mengalami waktu-waktu dimana ketakutan itu ada. Self-doubt like you said. A lot of times. A lot of times. A lot of times. Gimana caranya supaya, ya itu sharing from our personal experience. Bukan menguruhin atau feel that we're an expert. But really, how is it that we actually encounter our challenges. Nah, gimana caranya encounter those challenges. Karena kan boleh dibilang tadi sempat punya self-doubt. Come on, really gitu. Kayaknya saya pun gak percaya gitu. Pasti perempuan-perempuan hebat di rumah juga gak percaya. These two ladies gitu yang udah hebat-hebat pernah punya self-doubt. How do you encounter that? Support system and choose your friends. Pasti. Karena I'm choosing Vanessa to be my friend. My network. And aku bener-bener kayak admiring what she does gitu loh. Maksudnya, dulu kalo kita mau, apapun mau jadi penulis. Pengen kerja apapun, pengen berkarya apapun, apapun itu. Kayaknya untuk punya kantor tuh mahal. Mahal banget. Itu yang ada di pikiran setiap perempuan yang memulai usaha tuh. Ya pasti kan. Dari segi, aku mau mulai dari mana. Aku modelnya gimana. Gimana punya kantor yang representatif. Bahkan mungkin dimana bisa ada satu tempat yang aku mungkin bisa ketemu sama orang-orang lain. Yang mungkin bisa saling tukar pikiran yang kayak tadi Vanessa bilang. And I think what she does is so admirable. And I love what she does. And aku ngerasa memang kayak begini dengan kita tuh kayak saling apa ya. Nyemangatin satu sama lain. Choosing to lift up other women instead of being petty mungkin. Aku ngerasa inilah gitu loh jalannya. Karena kita harus jadi perempuan yang saling mendukung satu sama lain. And bener-bener praising what she does really. Kayak buat semua orang gitu. Aku sih ngerasa support system. And diri kita sendiri being a good friend to others juga penting sih. I admire you. Itu jawabannya Nina. Jawaban Vanessa. How to encounter like self-doubt in you. A lot of times memang aku juga merasa ya. Waduh kompetitor misalnya kompetitor startup waktu itu kan. Aku menganggap bahwa I started something new ya kan. Gimana ya kalau aku kompetenya sama anak-anak yang masih single. Yang masih punya 24-7 for themselves. So I totally agree with your two points. Itu bener-bener penting banget. Karena kalau orang di sekitar kita keep feeding ourselves with negativity. Itu kita gak mungkin bisa move forward ya kan. And the third point I wanted to add. Yang tadi Nina juga udah sampein. Itu adalah taking it one step at a time. Jadi kita gak usah mikirin 5 tahun lagi kita mau gimana. Nanti sukses itu kayak gimana sih rasanya. Gimana caranya aku bisa jadi terbesar di seluruh ASEAN atau apa. I never thought about it that way. Visi itu pasti ada ya. Tapi gimana sih caranya supaya everyday what we do impact more people. Everyday with more locations. Kita misalnya mikir oke dengan lokasi ini kita bisa nambah 100 orang lagi. It's like another 100 or 500 people yang kita bisa impact. Start with that ya kan. And that's how I encounter it. Karena dengan membreak down goal yang gede banget. Menjadi goal yang kecil-kecil yang achievable. Self doubt will disappear by itself. Nice. Very nice. Kalo boleh tepuk tangan. Saya tepuk tangan sendiri untuk kalian berdua. Yay! Gak salah ya memang ya. To have you ladies gitu. Untuk duduk disini dan kita sharing our thoughts. Pemikiran kita, karya-karya kita. Dan tentunya untuk saling mengempower other women ya. Last word. From you. Goals. Untuk menginspirasi other women. Goals. Ya dong goalsnya. Kedepannya mau ngapain lagi Ninin? Hmm. Gak sih. I think that aku pengen create. How about we create sisterhood aja. Sisterhood. Yes. Gimana kalo kita create sisterhood. We really create. Gimana kalo kita create network of women. Yang misinya adalah to empower each other aja. To be there for each other. Aku pengen kalo misalnya. Bisa ga sih kita start a trend. Kalo misalnya. Kalo misalnya kayak di luar negeri tuh ada baby shower. Baby shower tuh. You know. Kita kumpul sama temen-temen cewek kita. Terus orang-orang bawain peralatan buat bayi-bayi kita gitu. Gimana kalo misalnya. Other women start their own business. Kita gather and actually give her whatever she needs. To start her business. Like. Business shower. Business shower. Business shower. I'm in. I'm with you. Can we start that? That's great. That's great. Okay. Kalo gitu. Kita berdua udah punya coffee Nina belum? Oh ya. Kita ajak coffee. By the way. She's a good coffee maker. Ya kan. Tuang ya. Tapi kan campurannya. Black coffee. Okay. Let's just go there. Let's have some coffee. And we'll talk about the business shower. Yes. Okay. That's what I like. That's what I like. Okay. Come on. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Perempuan hebat. Itulah tadi pembicaraan saya dengan dua orang perempuan hebat lainnya. Vanessa Hendriadi dan juga Nina Moran. Semoga pembicaraan kami tadi bisa menginspirasi Anda. Dan tentunya poin yang ingin kami sampaikan adalah jangan takut untuk memulai sebuah bisnis atau usaha. Yang kedua adalah listen and learn. Dan yang ketiga adalah jangan lupa untuk mengambil inspirasi dari kesuksesan perempuan hebat lainnya. Ini adalah poin-poin yang ingin kami sampaikan tentunya di episode pertama Resonation Start Now. Terima kasih telah menonton!